PINJOL MACET Berdasarkan statistik yang dilansirkan pada September 2022, ada sekitar Rp3,6 triliun pinjaman nunggak selama 30-90 hari dan pinjaman macet di atas 90 hari tercatat ada sekitar Rp1,4,9 triliun. Mirisnya, dari jumlah tersebut, kalangan milenial dan gen Z dengan rentang usia 19-34 tahun jadi penyumbang pinjaman tak lancar dengan outstanding Rp2,17 triliun dari 1,28 juta akun peminjam. Selain pinjaman tak lancar, pinjaman macet milenial dan gen Z di pinjol pun tercatat sebesar Rp900,2 miliar dari Rp349,000 akun peminjam. Seperti dikutip dari bergelora.com, sebelumnya akibat terlirik utang pinjol, ada nasabah yang harus kehilangan rumahnya untuk membayar pinjaman berikut bunganya yang terus membengkak. Padahal, nasabah tersebut hanya meminjam uang sebesar Rp2 juta, namun karena bunga yang tak masuk akal, utangnya pun jadi berlipat-lipat hingga melilit nasabah. Padahal pinjamnya hanya Rp2 juta rumah dijual, itu karena modus bunga berbunga. Kata anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan pendidikan persumen, Praderika Widya Saridwi. Untuk menghindari peristiwa itu, sehingga tidak terjadi lagi, OJK pun kata kiki sapan akrabnya, melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan bahayanya pinjol. Terima kasih. Terima kasih.